Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Semoga kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kabaran anak-anak sekalian Nah baik langsung saja Kita Masuk ke mata pelajaran PZOK yaitu Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Jadi Disini kita akan membahas Materi yaitu Tentang permainan bola basket Tetapi sebelum kita mengenal jauh apa itu di permainan bola basket Kita akan mengenal sejarah Dan ukuran pada lapangan bola basket Baik Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Maka kita akan mulai materi tersebut Silahkan anak-anak ustadz mendengarkan Sejarah bola basket Bola basket Bola basket Permainan bola basket dapat dimainkan oleh Dua regu putra maupun putri Yang masing-masing regu terdiri dari lima orang pemain Permainan bola basket bertujuan mencari nilai atau angka sebanyak-banyaknya Dengan cara memasukkan bola ke basket Atau jaring keranjang lawan Dan mencegah lawan untuk mendapatkan nilai dalam basket Permainan dapat mendorong Memukul, melempar, dan menggiring bola Ke segala penjuru dalam lapangan permainan Baik Bola basket ditemukan oleh Dr. James Naismith Pada tahun 1891 Atas ajuan dari Dr. Walter Halsey-Wilck Asal-muasal bola basket Pada mulanya Dr. Naismith menggunakan keranjang Sebagai sasarannya Maka permainan baru itu dinamakan oleh Naismith Yaitu basketball Pada tahun 1924 Permainan bola basket didemonstrasikan pada Olimpiade di Perancis Pada tanggal 21 Juni 1932 Atas prakarsa Dr. Elmer Benny Atau Direktur Sekolah Olahraga di Geneva Diadakan pula konspiransi bola basket Dalam konspiransi ini terbentuklah federasi bola basket Internasional Yang diberi nama Federation International de Basketball Atau yang sering kita dengar dengan singkatan Pada tahun 1936 Untuk kali pertama Basket dipertandingkan dalam Olimpiade di Jerman Yang diikuti oleh 21 negara Masuknya permainan bola basket ke Indonesia Atau Mengenalnya Bola basket bisa di Indonesia Permainan bola basket masuk ke Indonesia Setelah Perang Dunia Kedua Yang dibawa oleh para perantauan dari Tiongkok Pada PON 1 di Surakarta Bola basket telah masuk dalam acara pertandingan pada masa itu Pada tanggal 23 Oktober 1951 Berdirilah Persatuan Basketball seluruh Indonesia Atau yang sering kita dengar dengan singkatan Perbasi Pada tahun 1953 Perbasi diterima menjadi anggota FIBA Atau bola basket internasional Pada tahun 1955 Kepanjangan Perbasi Diubah menjadi Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Yang tadinya adalah Persatuan Basketball seluruh Indonesia Menjadi Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia Dengan singkatan yang tetap Yaitu Perbasi Nah baik Ini adalah gambar lapangan dan bola pada bola basket Jadi panjang pada lapangan bola basket Yaitu 28,7 meter Dan lebar pada lapangan bola basket Sekitar 15,2 meter Jadi berat pada bola basket Sekitar 567 gram Di dalam lapangan bola basket Ada dua ring Untuk menciptakan sebuah nilai Atau poin Nah baik Sampai disitu saja Pembahasan kita Tentang sejarah pada permainan Bola basket Mungkin minggu depan Kita akan membahas tentang teknik Pada permainan bola basket Jadi disini ada 5 soal Yang anak-anak harus kerjakan Di buku tulis Jadi Ini wajib dikerjakan Mungkin Sampai disini saja Yang bisa Ustaz jelaskan Dengan mengucap Alhamdulillah Maka Ustaz tutup Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!